Kalau kalian ingin nonton rahasia kegagalan, oke oke, tonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. 3, 2, 1, thank you. Hai guys, kembali lagi di channel gue, di channel Jonas Leong. Nah guys, video gue yang membahas tentang Anies Baswedan yang menjual saham, itu menjadi viral dan trending topic. Dan banyak sekali dari subscriber gue yang request gue untuk ngebahas tentang Sandiaga Uno. Buat kalian yang baru datang di channel ini, klik dulu tombol subscribe, karena dengan lo subscribe, lo udah ngebantu channel ini berkembang lebih cepat lagi. Klik the right button down below, tombol subscribe. Bagi yang belum join, di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Tinggal di klik aja, gue tungguin. Oke guys, welcome to the family. Makasih banyak yang udah, klik tombol subscribe. Buat kalian yang belum nonton video gue yang sedang viral, tonton dulu video ini, lalu tonton video gue tentang pembahasan Anies Baswedan yang sedang viral itu. Kalian mungkin sudah nonton debat antara Sandi dan Maruhamin. Gue melihat polanya ini hampir sama dengan debat antara Sandi dan Ahok. Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka. Anak-anak muda menginginkan peluang usaha. Ibu-ibu, emak-emak menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya listrik yang lebih murah. Oleh karena itu, Prabowo Sandi memiliki solusi di bidang pendidikan. Dua, yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas. Di debat itu, sepertinya Sandi cuma mengganti nama di program yang sudah ada. Mungkin saja untuk terlihat menciptakan sesuatu yang baru. Seperti debat yang dulu, dia menciptakan Oke-Oce. Padahal program ini sudah ada. Dan di debat yang kemarin, misalnya, pendidikan tuntas berkualitas. Ini bangun, siapa bangun di luar? Ini Oke-Oce sesungguhnya. Kita bisa saja beropini bahwa Indonesia itu sudah tuntas berkualitas. Jadi ketika Sandi itu sudah menjabat, dia dengan gamblangnya bisa saja bilang bahwa pendidikan Indonesia itu sudah tuntas berkualitas. Karena dia tidak mengatakan titik ukurnya di debat kemarin. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru, kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru. Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan ahlakul karimah. Lalu Sandi mengatakan dia akan meningkatkan kesejahteraan pengajar. Apa yang dimaksud Sandi dengan ini? Apakah dia akan meningkatkan gaji 10%, 20% atau 30%? Kita tidak tahu. Nah, dalam hal ini kita juga bisa beropini bahwa saat ini pengajar sudah sejahtera dan gaji sudah cukup. Jokowi dan Pak Jekka sudah membangun mental dari pendidikan. Pendidikan itu mental lho, membangun ahlak yang baik. Lalu dia juga mengatakan bahwa kurikulum harus diperbaiki untuk memperbaiki karakter. Bukannya ini sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Gue melihat pola ini hampir sama dengan saat dia melawan Ahok. Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelurusan minat dan bakat. Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Belum ada janji kampanye saat dia melawan Ahok yang terrealisasi atau berhasil. Contohnya kita bisa lihat program OKOC. Lalu dia juga mengatakan di bidang pendidikan, itu mesti link and match. Yang maksudnya dia menggabungkan sistem pendidikan dengan lapangan kerja. Ini merupakan ide yang bagus. Bahkan ini sudah dilakukan di luar negeri. Apa yang bisa dilakukan oleh Sandi atau kubu sebelah supaya program ini terlaksana? Kenapa Presiden saat ini belum bisa melakukan program seperti ini? Lalu di bidang kesehatan, Sandi mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan akar masalah. Dengan menangkap defisit anggaran dengan menggunakan putra-putri bangsa Indonesia. Pada kesehatan saya teringat kisah Ibu Lis di Seragen. Di mana pengobatannya harus di-stop karena BPJS tidak lagi meng-cover. Di bawah Prabowo Sandi kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra-putri terbaik bangsa. Ini sudah dilakukan oleh kubunya Jokowi. Kita bisa lihat Menteri Keuangan kita adalah Sri Mulyani. Dia merupakan salah satu yang terbaik. Kita bisa lihat track recordnya, dia itu sampai bekerja di Bank Dunia. Lalu selanjutnya Promotif Preventive. 20 menit olahraga. Mungkin ini konsepnya hampir sama dengan di Jepang. Dan kami akan memulai program Promotif Preventive. 22 menit per hari berolahraga. Kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat. Lalu mengatasi pengangguran dengan program OKOC. Gue dapat berita bahwa program OKOC ini tidak berhasil di DKI. Lalu program ini mau dibawa di tingkat nasional. Kemungkinan program ini tidak akan berhasil itu sangatlah tinggi. Karena di DKI saja program ini tidak jalan. Di bidang ketenaga kerjaan saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja. Kalau kita fokus pada dua program utama kita. Yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Saya sudah mengikuti dari pertama sampai tujuh kali. Selalu yang dibicarakan itu secara ini dagang ini begini, ini harus dagang ini begini. Tujuh kali Pak. Sudah banyak yang mundur Pak. Dia akan ninggalin warung. Dari pagi, dari jam 8 sampai jam 3 itu sekolah itu. Menurut bicaranya itu juga saja. Jadi Bu sampai sekarang belum dapat bantuan. Tidak pernah ada yang namanya kesepakatan untuk pinjaman modal atau mengenai keuangan. Saya cuma dapat surat izin usaha. Saya jadi tidak tahu untuk apa ini Pak. Yang saya perlukan bukan surat. Ya, OKOC ini dia akan dibantu dengan bantuan dana. Eh, tahunya kau cuma kasih surat saja tim kau. Beri kali kau kasih mimpi ke orang. Nah, itu dia guys pembahasan gue tentang Sandi. Untuk menjadi sukses, kita itu janganlah bergantung terhadap pemerintah. Kita yang menentukan masa depan kita. Tidak ada orang yang sukses itu bergantung kepada bantuan pemerintah. Kalau kalian baru datang di channel ini, kalian berada pada channel yang tepat. Karena di channel ini, gue akan membantu kalian untuk menjadi sukses. Lakukanlah apapun itu untuk menjadi sukses. Misalnya kalian itu mempunyai goals ingin berpenghasilan 1 miliar per tahunnya. Apakah cukup dengan bermain game? Atau apakah kalian itu harus menjual produk dengan keuntungan 100 juta per bulannya? Gue ulangi, percayalah pada diri anda sendiri. Maupun hal itu adalah hal yang kecil atau hal yang gede. Buatlah janji pada diri anda sendiri. Lalu capailah janji anda. Itu merupakan salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Maupun itu finansial ataupun kesehatan. Komen di bawah apakah kalian sudah mencapai atau melakukan resolusi 2019 anda? Dengan anda mencapai resolusi anda, maka anda itu akan lebih pede. Atau self-esteem anda itu akan meningkat. Dan itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, itu saja yang mau gue sampaikan di topik hari ini. Kalau kalian suka dengan konten yang gue bagikan, gue cuma minta kalian itu klik tombol subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali gue upload video. Kalau kalian ingin deposito di perusahaan Singapur dengan bunga 12% dan digaransi oleh bank, pencet tombol deskripsi di bawah. Atau WA saya di plus 65 82 50 60 58. Nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah anda. Misalnya anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapur. Dan juga kalau kalian sering check up atau berobat di Singapur, saya juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi di Singapur. Langsung saja WA saya di plus 65 82 50 60 58. Nah itu dia guys, makasih banyak buat kalian yang sudah like, komen, dan share video ini ke teman atau family anda. Berkat kalian lah channel ini berkembang dengan sangat cepat. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah selalu support di channel ini. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Jangan lupa bagikan informasi ke teman atau family anda. Mungkin family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari gue. Kalau lo termotivasi nonton video gue, gue cuma minta lo like video ini dan subscribe di channel ini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Terima kasih telah menonton!